Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat malah Salawatnya quest cari Dengan ibu siapa di mana? Maaf ibu, dengan ibu siapa di mana? Dengan Mbak Juju di Cirebon Oh iya, Mbak Juju di Cirebon Baik, silahkan langsung dengan Umi Umi saya kan udah di Pinang Tentu Kayak teradu Sama-sama suami saya Terutama tentang agamanya Itu ingin Sudahan aja gitu Tapi saya itu takut juga Merendahkan dia Dulu waktu di Pinang Ini atas permintaan orang tua Atau memang Waktu sebelum-sebelum menyetuji sudah ditanya terlebih dahulu Putus ya Pada sahabat juju ya Tadi sudah Pertanyaan adalah sudah di Pinang Tiba-tiba kok merasa ragu Artinya sekarang Yang harus ditanyakan dulu Dulu waktu dalam proses peminangan itu seperti apa Karena orang tidak akan minang kecuali ada persetujuan Dari kedua belah pihak Akan terjadi yang namanya khidbah itu Kecuali persetujuan dari belah pihak Bisa karena mungkin dari orang tuanya Kalau misal waktu itu orang tua Anda yang memilihkan Terus biasanya kan namanya orang tua juga nanya ke anak Karena biasanya menjalannya adalah anak Nanya ke anak Anda sudah setuju Lalu setelah kok akhirnya khidbah Kok ternyata Anda ragu-ragu Maka Anda Keraguan Anda ini harus keraguan jelas Jangan keraguan-keraguan yang Yang ngelantur gitu loh Jadi maksudnya tuh Munculnya kenapa Kenapa? Apa yang menjadi penyebab? Kalau memang Jadi jangan hanya sekedar dugaan Tapi ini adalah suatu hal yang memang Anda tahu Bahwa itu dilakukan oleh Pasang Anda adalah suatu hal Mungkin Mungkin tidak Tidak sholat Misalnya ya Mungkin melihat urusan agamanya tadi adalah Kurang perhatian urusan sholat Karena mungkin ya Pernah berapa kali Mungkin ya Mungkin Anda bertemu Dalam suatu perkumpulan keluarga Mungkin ya yang penting Jangan perkumpulan berdua ya Karena biasanya kan Kalau sudah khidbah atau apa Gitu kan Mungkin ya Biasanya Kadang dalam acara-acara keluarga Anda Kadang dia diundang Atau ketika dia punya keluarga Apa? Acara keluarga Anda diundang Tapi ingat Tidak dengan khulwarnya Anda pun tetap dikawal oleh Orang tua Anda Ataupun dia pun masuk rumah Pun tidak berduaan dengan Anda Tapi mungkin Anda dari situ memperhatikan Atau mungkin Anda mendengar Dari orang lain gitu kan Orang lain di luar gitu kan Dari orang yang dekat dengan Calon Anda Bahwa Oh orangnya tuh gak sholat Atau begini-begini-begini Maka kalau memang jelas Adalah seperti itu Dia memang adalah orang Jelas agamanya jauh gitu ya Artinya tidak Tidak menjalankan perintah Allah Dengan benar ya Mungkin pergaulannya Dia yang tidak bagus ya Teman-teman yang gak benar-benar semua Atau gak pernah sholat Atau dia tuh sebenarnya Kurang ajar sama orang tuanya Maka Jadikan ini bahan musyawaroh Untuk dengan orang tua Anda Jangan mengambil keputusan sepihak gitu loh Jangan mengambil keputusan sepihak Karena ada orang tua Anda Yang harus Anda pertimbangkan Jadi Musyawaroh kan Jadi mendengar kabar begini Tunjukkan buktinya adalah Begini-begini-begini Supaya nanti Kalau memang benar Adalah pelanggaran yang jelas-jelas Dilakukan oleh calon Anda Maka Anda menolak pun Tidak ada masalah Mumpung belum nikah Kalau nikah nanti lebih susah lagi Tapi kalau hanya masalah katanya Masih belum jelas Pada di mata Anda Di mata orang tua Anda Dia adalah baik gitu ya Cuma katanya pun Katanya pun bisa saja Dari orang yang Masih-masih beritanya Tidak ini lah Anda Cari kepastian lagi Jangan hanya katanya-katanya Orang umum gitu loh ya Karena ada orang yang dengki pun Bisa memfitnah Banyakan gitu Makanya Anda cek lagi Cek kebenarannya Kalau ternyata tidak benar Tapi Anda merasa ragu Minta lagi Minta Mungkin ini ada godaan syaitan Untuk Anda memasuki yang halal Makanya tunangan itu Jangan lama-lama Tunangan lama-lama itu Bikin ragu malah Kalau tunangan kelamaan itu Makanya memang Jadi kalau memang sudah Tunangan itu sudah lah Kalau sudah merasa ini Mantap langkah Untuk menuju ke pernikahan Maka segerakan saja gitu Jangan usah terlalu lama Lama itu yang bikin ragu Banyak syaitan Bisa saja mungkin Anda yang tergoda Bisa saja Jadi banyak-banyak gangguan gitu loh Bisa nanti ada orang Ngomong begini Anda dengar lagi Ada begini Akhirnya yang awalnya Makanya kalau biasakan Biasakan kalau Anda sudah Dalam proses untuk menuju Pernikahan dengan orang Jangan banyak cerita deh Gitu loh Dalam proses memilah Jangan banyak cerita ke siapapun Karena banyak cerita itu Akhirnya terlalu banyak Pendapat orang yang didengar Sana-sini Sana-sini Akhirnya menjadikan Anda Bimbang untuk melangkah Menuju kemuliaan Karena menikah adalah Satu hal yang mulia Makanya tutup Minta musyawarah dengan Musyawarah dengan Allah Istiqoroh ya Minta kemantapan lagi Istiqoroh lagi Minta kemantapan terus Sama Allah Ya Allah Kalau ini yang terbaik Mudahkan Kalau tidak baik Pilihkan yang terbaik Terus Seperti itu usaha kita Jadi nanti dari situ Allah akan memberikan jalan keluar Seperti apa Jadi itu adalah Yang harus Anda perhatikan Jadi dicek dulu Kenapa Anda kok jadi ragu Ini pasti ada sebab Tidak mungkin Anda ragu Tanpa sebab Kalau masih katanya Orang tidak jelas Perjelas lagi Cari orang Kirim utusan yang sekiranya Misalnya dipercaya Untuk memastikan berita tersebut Kalau ternyata tidak sesuai Hanya keraguan yang muncul Karena memang Ya setan yang menggoda Anda Atau apa Ya Anda minta petunjuk kepada Allah Ya karena penuntungan sudah terjadi Orang tua sudah setuju Dan sebagainya Dan tidak ada suatu hal yang Yang layak untuk menjadikan Terputusnya tunangan Dia sendiri baik Tidak melanggar syariah Dan sebagainya Artinya hanya kok Anda saja yang memang Tiba-tiba hatinya yang berubah Misalnya keraguan seperti itu Muncul Rasa takut Merasa ragu Merasa gamang Itu biasa gitu Itu biasanya Kenapa kok seperti itu Karena kelamaan tunangan Makanya jangan lama-lama Tunangannya Ini pun cepat saja Insya Allah Nanti akan hilang sendiri Ya baik Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Ya baik